Soal kuda lumping itu, udahlah kembalikan saja ke Bukapas bagaimana meskinya, ini menjelang Ramadan, jangan buat apa, jangan tak ada beban batu di galas, tak ada ulang kuping, itu kadang ada ketorang Melayu kan Ya kalau orang cari panggung, ya dapat panggung lah, kalau nggak dapat panggung, dapat panggangan, itu lagi bagian sekarang, kemudian kepegangan, nah itu dia penyelampuan, tapi perlu pegangan juga, jadi ada penuh panggung, perlu pegangan, atau kena panggangan, nah sekarang gimana lah itu Ya tinggal, akibatnya ada, silahkan seperti yang di anggota PUI tadi, yang meludahi dan membilang serik tadi, silahkan berusaha sama polisi, jadi sebaik Sebaiknya, yang belum menjelang lebaran ini gitu-gitu nggak usah lah, dan polisi pun sudah meletakkan garis yang benar, tetap mendapat hukuman, saya pikir itu aja Jadi, takjil kita bagaimana nih, takjil? Cendol yang mana bang, cendol di medan ini sudah bercampur dengan namanya Dawat bang, dari Jawa bang Nah, kemudian cendol-cendol ini pol, yang dulunya pakai sari daun pandan, yang warnanya hijau-hijau muda, sekarang udah hijau warna cet Itulah yang dilakukan sebetulnya untuk Dawat-Dawat itu, nah jadi sudah terkontaminasi dia Nah, jadi bisa aja dia nomor satu sekarang itu terkenal di medan, karena dimasukin dengan Dawat-Dawat itu, sehingga di mana tempat itu ada cendol Tetapi kualitasnya ada yang bahaya, ada cendol sekarang udah pakai pewarna pakaian Jadi gini, kalau cendol apapun lah, cendol, kau baru tahu warna hijau, di Jakarta udah ada cendol hitam namanya Jadi, cendol hitam banyak, palah, anakku asal lihat, Pak, cari cendol yang hitam gitu, memang apa rasanya Orang kadang-kadang ngeliat ini kan kepengen nyoba sesuatu yang baru mungkin, ya Tapi kalau Bang Halis tadi mengangkat isu cendol jadi top sekarang, apakah itu dari memang orang mau puasa itu lebih cocok minum cendol atau karena ada cendol yang baru Nah, kayak tadi tuh, di Jakarta ada Jadi, kalau ada cendol hitam Bicara cendol kata Madi tadi, bedanya dengan Dawat Cendol itu kalau menurut kita itu, orang Medan itu, walaupun sebenarnya sekarang namanya itu es campur, ya kan Karena di dalam itu kebicapur-campur itu Ada lengkong Kelih lagi Campur banget Cendol-cendol orang Minang, itu membuatnya dari berat Jadi berat, hijau itu diambil dari Sampai Ada cendol orang Mandailing Ada cendol Mandailing Tampak lupis, ditambah lain-lain Namanya sudah bertukar jadi Ada cendol Jawa Ada cendol Jawa namanya Dawat Ayu Itu dari Banjar Negara Buruk Akarta, Banjar Negara ya Juga permasalahannya Orang modifikasi sekarang Cendol itu ada yang dibuat dari tepung ubi Ubi lambat, ubi biru itu Macam-macam Apa, donat aja sekarang kan dari kentang orang buat Nah sekarang, siapa yang bisa membuat dan menawarkan sesuatu yang baru Dan menarik Aku bilang, di Padang, di Padang gak ada lagi orang jual cendol Di Padang gak ada jual cendol lagi Sati Padang pun gak ada di jual di Padang Gak ada ya Yang ada Sati Pak Sukur ya Ah iya, Sati Pak Sukur Sati Padang gak ada, cendol gak ada Padang sudah disebut Sati Kuah Kuning Sati Kuah Kuning Sama-sama di Aceh itu Mana ada Mi Aceh Mi Aceh yang ada kan di Jakarta, di Medan Mi Aceh mana ada Makanya begini ya Jadi kan ada, kita bicara tentang makanan dan kuliner Terasa bagi orang Medan sekarang menjelang Ramadan ini Adanya sesuatu kekurangan Tak adanya Ramadan per itu Itu terasa sekali bagi masyarakat Kota Medan Itu bicara antara ayat kan Mungkin dari kelompok aku yang ada di Medan Baru Itu akan tercari Ada tempat yang fokus Sama dengan kita bahas Kuda Lumpeng tadi kan Dari satu kelompok menganggap Kuda Lumpeng itu satu yang tidak baik Tapi satu kelompok bilang Tapi secara keseluruhannya Kita mau bicara tentang Ramadan per ini Yang selama ini Bepuluh tahun dan sepuluh tahun barangkali Itu sudah berjalan Kan begitu Begitu tidak ada sekarang Ini orang kecarian Tentang jaya Sebagai orang Kota Masyum Tak membahas itu Ya mungkin karena ada kompetitif kan Dengan masyarakat Kota Masyum yang biasanya berdasarkan Tapi bagi kamu tahu Takjil Tudu Medan Takjil Tudu Medan sampai ke sudut kampung Sudut gang semua ada Mau makan anak kopi Betul Pasti yang belinya kan Egeran tidak dalam satu kelompok Seperti macam apa itu kan Sama bang Itu dari pertama Malium sampai ujung Jalan Raja Itulah Ramadan per yang awalnya Iya Itu Ramadan per yang awalnya Jadi Yang waktu kemarin COVID itu Tidak ada bedanya dengan Kena COVID Ada COVID dengan tidak Iya Kota Masyum Macam Kota Masyum Waktu itulah yang menjadi Dasar pemikiran Yang mau dibuat Ramadan per itu Tanpa bulan puasa pun Itu orang yang jualan di Kota Masyum Itu kan ada terus Ya Sore ada Itulah yang dijadikan pemikiran Untuk mereka para pedagang ini Ditomkokkan dalam satu tempat Yang disebut dengan Ramadan per Dasar pemikirannya itu Kemarin itu Ya untuk dipersatukan Jadi Orang bisa Mengambil di satu tempat Kan begitu Ya tapi sekarang ini Terasa kecarian Bagi orang-orang Sekarang banyak pertanyaan ya Gimana Ramadan per ya Kok gak ada Tahun dulu siapa yang bikin bang? Masih Pemko Itu tetap Pemko Pemko Jadi sebenarnya gini Kalau bicara Ramadan per bang Kebetulan Pas aku lagi dinas di Medan Maka aku sempatkan buka Stand juga di Ramadan per Jadi Motivasi awalnya itu adalah Untuk MKM Dikasihlah sarana Di Apa Di Dekat masjid itu Untuk Ramadan per itu Ya Jadi itu Itu tadi Jadi kemudian Ada beberapa hal Yang mungkin kurang Mempertimbangkan Eksesnya itu Yang misalnya Pas ajan buka Apa Orang lagi berbuka Oke lah Tapi begitu maghrib Orang masih terus Rame Terawih Di sana orang baca Baca apa Solat ini Di sini ribut gitu Jadi aku merasa Udah gak cocok Tapi kalau Ramadan fair tetap berjalan Tapi diatur Mekanismenya Itu mungkin akan berbeda Sebenarnya bisa diatur Bisa diatur Kalau kayak si Jaya bilang Aku sumpah merasakan Di bakang Hotel Mada Adi itu juga Ada Ada Ini rame juga Jadi tadi Apapun yang bilang Bang Alis Sama Jaya tadi Si Jaya Bang Kalau kita Bang Kita itu kalau Setiap bulan puasa Kita mencari Makanan masa kecil kita Kalau si Jaya Betul Tau tersedia Di tempat rumahnya Betul Betul Ternyata Ternyata Macam aku Adi pernah mengirim aku lemang Dalam bambu-bambu ya Adi Bambu-bambunya dikirim aku Jakarta Jakarta Susah mencari lemang Yang enak Entah berapa batang Dikirim Berapa bambu dikirim aku Segini-segini Puluh Sepuluh Awal makannya pun yang hemat-hemat Tama ada orang yang mau Kau ajak makan Isari Betul Kayak kau bilang itu Jadi sebenarnya Rasa enak itu kan Memori yang kita simpan Di otak kita Maka disebut dengan Case of Memorize Jadi dulu aku Waktu kecil Ingat kali aku Bahwa itu Timba dari Apa Pelepah Pelepah kelapa itu Pelepah pinang Pelepah pinang Pelepah pinang Pilih kita ke Masuro atau Masjid itu Itu ada orang buat Bubur Namanya bubur kanji Ya kan Itu Nah kalau hari Sabtu Hari Minggu Pakai santan Lo tau gak Begitu aku pindah ke Jakarta Kami begitu balik ke Aceh Itu kita cari Barang itu Sampai ketemu Mobil aku Penyok-penyok Masuk kampung Begitu dibilang Harga cuma sekian ribu Kita Lebih mahal Kesananya Apa yang terjadi Kita create Jadi aku dagang Udah mulai di bulan puasa Setiap bulan puasa Aku jual itu Bubur kanji Aceh Kanji Rumbi Gak ada yang beli Jadi Anak-anak sekarang Udah beda Seleranya Ini kan selera kita Aduh masa kecil Itu hati-hati Aku masih ingat ya Kalau kita boleh Bernostalgia sikit Dulu Waktu aku kecil Aku dibawa Membeli Juadah-juadah itu Makanan-makan Buka baru Pahuasa itu Di Gangguntu Ya Itu berderet Satu lagi Tempat yang kita Bicarakan kemarin Yusku Periang itu Di pelatarannya Nah Itu yang paling enak Adalah pulut Pake sering aja Oke Nah ya Kemudian Kue lapis yang merah Ijo Merah-Ijo Yang makannya Kalau makan Kita buka satu-satu Betul Betul Itu Nama di Jakarta Kue pepe itu Terus ada lagi Bang Satu lagi Onde-onde yang benar Orang taunya Onde-onde kan Dihoreng Pake bisian Enggak Onde-onde kita itu Yang Tak bisa digigit Harus masuk Semua Kalau digigit Muncrat Harus masuk Semua Buah Malaka Disini Di Jakarta Namanya Lepon Lepon Pedang Buah Malaka Namanya Kalau orang Nanti bilang Buah rumrum Terus Tadi kan dibilang Madi Kalau masalah Tajir itu Dimana-mana Tempat Memang ada Ada Tapi kita kan Namanya Yang berkeluarga Kadang-kadang Selera itu Berbeda Makanya Ramadhan Fair itu Sangat Baik Positif Dan disitu Banyak pilihan Begitu Kita duduk Masing-masing Ada anak Mau pesan Tapi kalau Yang sekarang Ini kan Bersebar Kita terpaksa Menuju Ke satu tempat Hanya membeli Satu macam Semua yang Dijual Di Ramadhan Fair Abang datang Ke Jalan Malion Jalan Malion Itu semua Abang Abang datang Ke Jalan Malion Jalan Malion Itu Apa yang ada Yang terbayang Abang Di Badan Fair Ada Ada Bang Halis Masih teringat Masa lalu Bisa masuk Keluar tak bisa Premanya Kacau Bahaya Bagi Jangan mau beli Kue Buka puasa Tau-tau digubukin orang Bahaya Yang menarik Di Ramadhan Fair Itu bukan menarik Itu justru yang Aneh Jadi itu kan Di Ramadhan Fair Yang mana Di media itu Kuliah Ada makanan-makanan Yang top Misalnya Seperti Sup Kemango Misalnya kayak gitulah Orang kan membayangkan Kayak makan waktu disana Di Ramadhan Baru dibuka Dan tepat yang sempit Rame Makanya mungkin Bekecap gitu Jadi gak bisa menikmati Sesuai dengan kebayang kita Itu juga Menikmati Tapi dia Ilus Tak berani Menyinggung Roti Jala Karena dia pasti akan Abang bicara apapun Itu hilang Topik itu Langsung Di pilihat Sama dia Itu Itu sama Bang Itu sama Kalau dia bicara Soal backdrop Jangan dengar Ada 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 Kita tidak boleh masuk Tapi ini Jangan ditinggalkan Bulan Wadi Selam Pulama Nanti Merajuk Lupa Dia Tadi Dia Cementangnya Aku Mau bilang Tidak ada Makanan di Sumatera Utara Dan di Pulau Jawa Tidak ada Semua ada Ada Tau Rotan pun Jadi makanan Itu ada Di Medan Di Jalan Sedang Ada Bukan dari Sedang Depan Unifah Itu Tapi Jalan Sedang Ada juga Jalan Sedang Jalan Sedang Juga Mau makanan Mendeleng Jalan Laitas Jono Makanan Semua Ada Jadi tidak perlu Lagi dibikin Seperti ada Ramadhan Ini ada Corona Nanti jadi Cluster Corona Di situ Intinya Intinya Sebenarnya Bukan masalah Kemesjid Atau apa Ada Intinya Dalam masalah Tidak ada Ini Untuk menghindari Keramaian Itu Buka puasa Di restoran Enak Tempat Sholatnya Bersih Ini bulan puasa Yang diutamakan Bukan cuma Makannya Ibadahnya Bisa jalan Gak Disitu Ada tempat Sholatnya Nah di Ramadhan Ramadhan Bukan ada Masjid Tapi ada Nggak Orang Di sana Tapi terus Kawanku Dari Jakarta Datang Sama aku Pas mau Buka puasa Dia bilang Di Apa Dimana Maksudnya makan durian Yang enak Atau buka puasa Makan durian Ada gulai Ada musolahnya Ada musolahnya Ada musolahnya Bagus musolahnya Bagus musolahnya Kalau yang seperti itu Sebetulnya Sudah tersedia Orang sudah tahu Sebetulnya Ya bang Aku rasa Betul juga Kalau Ramadhan Fair itu Ketengok Restoran Merk-merk Terkenal Mungkin Nggak akan Jualan Disitu Ya ini Barangkali Ibu-ibu Yang berkarya Di rumah Masak Begitu Jadi Kita belum Ada Belum ada Jaminan Bahwa itu enak Kalau tidak akan Makan soto Di jaman Anter Kalau akan makan soto Di jalan Sita pagi Beda Aku setuju Aku setuju Kata hari itu Bahwa makanan-makanan Di sana itu Bukan makanan Untuk Kai kelasnya Tidak Walaupun tadi itu Sebenarnya Idrus itu Ingin mengungkapkan Bahwa makanan Yang tertinggi Di ramadhan Pertuannya Ruti Jala Tapi untuk Menghindari Nahu Ingatnya Pak Mim Kumango Kapan pula Mim Kumango Masuk ke Ramadhan Tak pernah Aku kasih Contoh Aku kasih Contoh Jadi ada Misalnya Makanan yang Top Ada itu Di ramadhan Pertuannya Bukan main Bukan main Dari Pesan Sebelum Sebelum Buka puasa Sampai Udah Buka Belum Datang Datang Dalam Plastik Dalam Piring Apat Apat Tepat Piring Piring Terbatas Makanya Aku Waktu Buka Itu Kapok Aku Cuma Setahun Itu Sekali Itu Tidak Mau Lagi Teknologi Komunikasi Sudah Hebat Mau Makan Apa Makan Holat Pesan Pakai Apa Pakai AP Apalagi Apalagi Kelas Atas Paling Gampang Nelfon Saja Satu Jangan Kasih Tahu Tepat Waktu Datang Panas 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 Lagi Kelemahan Kelemahan Kalau kita Makan Di tempat Yang Rame Seperti Ramadhan Pertal Buka Puasa Katakanlah Setengah Tujuh Datang Makanan Yang kita Pesan Setengah Sepuluh Jadi Kita Bawa Kita Bawa Dari rumah Dulu Untuk Bukaan Disitu Bukan Sampingan Oke Moham Alis Oke Terima kasih Yuk Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.